Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nia Mitsubishi. Pada video kali ini, kami akan menjawab pertanyaan dari para konsumen yang menanyakan kira-kira biasanya kalau kredit mobil Mitsubishi Xpander prosesnya berapa lama? Nah, barangkali ada juga punya pertanyaan yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Nah, untuk masalah berapa lama proses kredit mobil Xpander ini sebenarnya sangat variatif. Di sini saya coba jelaskan berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika memproses konsumen untuk kredit mobil Xpander. Faktor utama yang pengaruhi cepat atau lambatnya proses kredit, tidak hanya di mobil Xpander, tapi juga di mobil umum, sebenarnya salah satunya adalah terkait masalah kelengkapan syarat. Karena leasing biasanya baru bisa memproses kredit ketika syaratnya lengkap. Dalam beberapa kasus, terkadang ada konsumen yang tidak melengkapi syarat, sehingga untuk proses kreditnya tergantung-gantung. Dulu saya pernah mengalami atau konsumen yang tidak mau melampirkan buku tabungan, padahal buku tabungan merupakan salah satu syarat untuk menganalisa penghasilan. Karena konsumen sama sekali tidak mau melampirkan buku tabungan, jadi dari pihak leasing pun tidak bisa memproses. Akibatnya proses kreditnya pun mengandung lama. Demikian juga terkait masalah kepemilikan rumah, juga ada konsumen yang mengaku kalau rumah yang ditinggalin merupakan rumah milik sendiri, tapi ketika dimintai bukti tidak bisa menunjukkan, akhirnya dari pihak leasing pun tidak bisa melakukan proses. Karena memang harus ada kelengkapan seperti PPP atau rekening listrik yang menunjukkan bahwa rumah tersebut merupakan rumah pribadi atau rumah milik keluarga. Jadi syarat utama saat akan melakukan proses kredit adalah syaratnya harus lengkap dulu. Nah kalau syaratnya sudah lengkap, kira-kira prosesnya berapa lama? Ini biasanya juga terkantung dari DP. Semakin besar DP-nya, maka semakin cepat pula proses kreditnya. Misalnya konsumen mengambil DP 60%, apalagi yang berokal smart case atau case tempo, maka biasanya proses kreditnya sangat cepat, akan bisa dibilang hanya satu hari kerja sudah bisa keluar approval. Karena semakin besar DP-nya, berarti hutangnya semakin kecil, artinya leasing resipinya juga semakin kecil, jadi proses approvalnya juga semakin cepat. Demikian juga kebalikannya, kalau DP-nya kecil artinya jumlah hutangnya besar, nah di sini resiko dari leasing juga besar, oleh sebab itu biasanya leasing melakukan analisannya ke hati-hati. Selain itu, kalau DP-nya kecil, biasanya leasing harus melakukan supaya fisik, artinya kunjungan langsung ke rumah konsumen, berbeda dengan DP besar, kalau DP besar biasanya leasing hanya cukup video call, sudah bisa keluar approval. Nah kalau DP kecil ini, biasanya prosesnya antara 5 sampai 7 hari kerja. Nah yang perlu disatat, di sini hari kerja, artinya Sabtu Minggu tidak dihitung. Misalnya Anda melakukan pengasuhan kredit pada hari kemis, dan syaratnya baru lengkap pada hari Jumat, maka terpotong hari Sabtu Minggu, karena Sabtu Minggu biasanya leasing libur. Nah baru bisa diproses pada hari Senin, jadi kemungkinan untuk approvalnya baru bisa keluar pada hari Jumatnya, atau Senin, atau setelah setepan. Itu biasanya banyak terjadi untuk konsumen, yang DP-nya sekitar di bawah 30%, artinya 20% atau 15%. Nah ini prosesnya mengagak sedikit detail, karena dari pihak leasing biasanya agak berhati-hati. Jangan sampai sudah terlanjur mengeluarkan approval, ternyata konsumen tidak sanggup mengangsur. Hal ini dapat pertambah kurang bagus, baik untuk pihak leasing, maupun untuk pihak konsumen. Lalu bagaimana jika sudah 7 hari kerja lebih, tidak ada kabar dari pihak leasing, ataupun dari pihak sales? Nah biasanya kalau 7 hari kerja lebih, tidak ada kabar, berdasarkan pengalaman kami, artinya kemungkinan besar pengajuan kreditnya tidak dihatsi. Kalau sudah 7 hari kerja lebih, tidak ada kabar, kami sarankan sebaiknya menghubungi sali lesang persakutan, atau ada tarif pihak leasing, dan nyanyakan lagi kira-kira syarat apa saja yang masih kurang. Kalau tasarannya masih kurang, segera dipenuhi, tapi kalau syarat sudah lengkap, tapi tarif pihak leasing menginformasikan, masih melakukan pertimbangan, biasanya kemungkinan besar tidak disetujui. Jika mengalami kondisi demikian, biasanya disarankan untuk split dengan leasing lain, artinya proses di leasing satunya, misalnya kemarin proses di BCA, dan belum keluar ke profile, maka bisa juga melakukan paralel proses juga di BRI. Jadi jika dari BCA ternyata tidak disetujui, maka kita masih punya satangan proses di BRI Finance. Demikian pula sebaliknya, misalnya kita proses di BRI, dan ternyata tidak ujung keluar approval, pada lulus kita seminggu lebih, maka sebaiknya segera jaga-jaga untuk proses di selesai yang lain, misalnya di BCA Finance, karena idealnya untuk proses kredit mobil, prosesnya sekitar 7 hari kerja, dari syarat lengkap. Nah demikian video mengenai informasi terkait lama proses kredit untuk mobil Mitsubishi Expander, semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander, silahkan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081-228-447-856, atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami, tim Mitsubishi Kartosuro, nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak setelah menonton video ini, semoga teman-teman bahatnya. Sekian, jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.